Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny J.A. merilis hasil survei terbaru mereka terkait Pilpres 2024. Dalam konferensi pers LSI yang digelar pada Senin 29 Mei 2023, disebutkan bakal Capres Prabowo Subianto lebih unggul dari dua kandidat lainnya, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ada yang unik dalam temuan survei LSI, yakni terkait mayoritas pemilih Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, di mana mayoritas pemilih PPP lebih condong ke Prabowo, padahal para elit PPP telah memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo. Ada 28,7 persen suara pemilih PPP yang mendukung Ganjar Pranowo, sedangkan mayoritasnya sebanyak 48,4 persen suara menyatakan memilih Prabowo Subianto. Sisanya, yakni 20,8 persen, mengaku akan memilih Anies Baswedan. Dalam pemetaan LSI, ada lima provinsi dengan pemilih terbesar di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Banten. Dari lima provinsi dengan 57,6 persen populasi nasional ini, Prabowo unggul di Jawa Barat dengan angka 29 persen. Kemudian di Sumatra Utara 50,0 persen, dan Banten 48,2 persen. Sedangkan Ganjar Pranowo, dari lima provinsi di atas, ia unggul di dua provinsi, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Jawa Timur, Ganjar mendapat 35,3 persen. Sedangkan di Jawa Tengah, Ganjar unggul telak dengan perolehan 55,2 persen. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!